Definisi pelayanan publik Khususnya dalam konteks ASN yaitu pertama penyelenggara pelayanan publik yaitu ASN atau birokrasi Yang kedua penerima layanan yaitu masyarakat, stakeholders atau sektor privat Dan yang ketiga kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan Pelayanan publik yang prima sudah tidak bisa ditawar lagi ketika lembaga pemerintah ingin meningkatkan kepercayaan publik Karena dapat menimbulkan kepuasan bagi pihak-pihak yang dilayani Pelayanan publik yang baik juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang digunakan untuk merespon berbagai kebutuhan Berbagai literatur administrasi publik menyebut bahwa prinsip pelayanan publik yang baik adalah Partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan Dalam Pasar 10 Undang-Undang ASN, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta sebagai perakat dan pemersatu bangsa Untuk menjalankan fungsi tersebut, pegawai ASN bertugas untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan memperarat persatuan dan kesatuan negara-kesatuan Republik Indonesia Berikut ini merupakan pentingnya pelayanan prima Yang pertama, kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetisi di masa yang akan datang Yang kedua, kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik Ketiga, kepuasan pelanggan merupakan aset terpenting Keempat, kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi Yang kelima, pelanggan makin kritis dalam memilih produk atau jasa Enam, pelanggan puas akan kembali atau customer retention Yang ketujuh, pelanggan yang puas mudah memberikan referensi Contoh pelayanan prima Menyapa dan memberi salam, ramah dan senyum, cepat dan tepat waktu, mendengar dengan sabar Selanjutnya, contoh pelayanan prima Berpenampilan rapi, mengucapkan terima kasih Mengingat nama pelanggan dan memperlakukan pelanggan dengan baik Berorientasi pelayanan sebagai pedoman perilaku dijabarkan dalam tiga kode etik Yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandarkan Dan melakukan perbaikan tiada henti Akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanah Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggung jawabkan segala tindak dan tanduknya Sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik Aspek-aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal Yaitu, yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan Yang kedua, akuntabilitas terorientasi pada hasil Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Pentingnya akuntabilitas Akuntabilitas pabrik memiliki tiga fungsi utama Yaitu, untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi Yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar Akuntabilitas memiliki lima tingkatan yang berbeda Yaitu, akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas tax holder Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas Alat akuntabilitas antara lain, yang pertama, perencanaan strategis yang berupa rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan Rencana strategis untuk setiap Satuan Kerja Perangka Dela atau SKPD dan sasaran kerja pegawai atau SKP untuk setiap PNS Yang kedua, kontrak kinerja Semua PNS tanpa terkecuali mulai 1 Januari 2014 menerapkan adanya kontrak kerja pegawai Yang ketiga, laporan kinerja Yaitu berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu Pengukuran dan analisis capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam membangun lingkungan kerja yang akuntabel Yang pertama adalah kepemimpinan Kedua, transparansi Yang ketiga, integritas Yang keempat, tanggung jawab atau responsibilitas Yang kelima, keadilan Kenam, kepercayaan Ketujuh, keseimbangan Kedelapan, kejelasan Sembilan, konsisten Panduan perilaku atau kode etik akuntabel Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien Dan yang ketiga, tidak menyalahkan kewenangan jabatan Sekarang, mari kita membahas mengenai kompeten Kompeten adalah mampu melakukan sesuatu dengan baik Kompeten merupakan keterampilan yang diperlukan seseorang yang ditunjukkan dengan kemampuan melakukan sesuatu yang baik Dan dapat memberikan tingkat kinerja yang memadai atau tinggi dalam suatu fungsi pekerjaan spesifik Sesuai peraturan Menteri PAN-RB nomor 78 tahun 2017 Tentang standar kompetensi ASN Kompetensi meliputi kompetensi teknis adalah pengetahuan keterampilan dan sikap perilaku yang dapat diamati Diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan Kemudian, kompetensi manajerial adalah pengetahuan keterampilan dan sikap perilaku yang diamati Diukur, dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi Dan selanjutnya, kompetensi sosial-kultural adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap atau perilaku yang diamati Diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk Dalam hal agama, suku, dan budaya Perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip Yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk mempunyai hasil sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan Selanjutnya, untuk meningkatkan kompetensi diri dapat dilakukan yaitu merubah mindset Mengembangkan mandiri secara hetagonik atau netcentrik berbasis sumber pembelajaran utama dari internet Selanjutnya, memanfaatkan sumber keahlian pakar atau konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja tanpa bekerja atau in tempat lain Selanjutnya, melakukan jejaring formal atau informal yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai lain di dalam maupun di luar organisasi Prinsip pengembangan kompetensi ASN Di mana upaya peningkatan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai Kemudian, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi Diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan Yang terakhir, pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karya Panduan perilaku atau kode etik kompeten yaitu Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah Kedua, membantu orang lain belajar dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik Harmonis, loyal, dan adaptif Pertama-tama, kita akan membahas tentang harmonis Apa itu harmonis? Dari laman Wikipedia, harmoni atau dalam bahasa Yunani, harmonia Berarti terikat secara serasi atau sesuai Harmonis ini berkaitan erat dengan kemajemukan Indonesia Yang terdiri dari beragam-agama, suku, budaya, dan kekayaan alam lainnya Yang menuntut ASN untuk menunjukkan kemampuan menciptakan suasana harmonis di lingkungan bekerja Memberikan layanan yang berkeadilan kepada masyarakat Serta dapat menunjukkan perilaku yang beretika dan menjadi perekat bangsa Dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara Selanjutnya adalah etika publik ASN dalam mewujudkan suasana harmonis Namun sebelum itu, kita perlu mengetahui Apa itu etika publik dan apa itu kode etik? Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma Yang menentukan baik atau buruk dan benar atau salah Suatu perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik Dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik Sedangkan kode etik adalah aturan-aturan Yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip Dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis Nah berikut adalah etika ASN dalam menciptakan budaya harmoni Yang pertama, bersikap netral dan adil Yang kedua, mengayomi kepentingan kelompok termasuk minoritas Yang ketiga, toleran atas perbedaan Yang keempat, suka menolong dan baik terhadap pengguna layanan Dan yang terakhir, menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakat Selanjutnya, kode etik harmonis Ada tiga panduan perilaku Yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya Suka mendorong orang lain Serta membangun lingkungan kerja yang kondusif Nah kode etik ini sebagai ASN bisa kita terapkan Untuk memelihara suasana harmonis Bukan hanya usaha sekali atau dua kali Melainkan secara terus menerus Sehingga menjadi habit atau kebiasaan Dan akhirnya menjadi budaya untuk hidup secara harmonis Demikianlah pembahasan tentang harmonis Kita lanjut saja ke core values ASN selanjutnya Yaitu loyal Istilah loyal diadaptasi dari bahasa Perancis Yaitu loyal Yang artinya mutu dari sikap setia Secara harfiah, loyal berarti setia atau suatu kesetiaan Bagi seorang pegawai negeri sipil Kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan Paling tidak terhadap cita-cita organisasi Dan lebih-lebih kepada negara kesatuan Republik Indonesia Nah, mengapa sih harus loyal? Ada dua faktor mengapa loyal penting untuk diterapkan Yaitu faktor internal Adanya strategi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia Dan faktor eksternal Modernisasi dan globalisasi Atau perkembangan ITTEC yang cepat Dari kedua faktor ini Loyalitas seorang ASN sangatlah diperlukan Untuk selalu patuh dan setia terhadap bangsa dan negara Ketika menghadapi apapun bentuk tantangan dan hambatannya Nah, berikut adalah Panduan perilaku untuk menjadi seorang ASN yang loyal Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN Pimpinan instansi dan negara Dan yang terakhir, menjaga rahasia jabatan dan negara Dari panduan perilaku tersebut Terdapat kantak kunci yang bisa membantu kita mewujudkan sikap loyal Yang pertama, komitmen Yaitu keterikatan dan tanggung jawab akan sesuatu Yang kedua, ada dedikasi Yang bermakna pengorbanan baik tenaga, pikiran maupun waktu Lalu ada kontribusi Yang bermakna keterlibatan atau sumbangsih yang kita berikan dalam berbagai bentuk Ada nasionalisme atau kecintaan kita terhadap tanah air Dan yang terakhir, ada pengabdian Yaitu keikhlasan kita atas semua perbuatan dan kesetiaan yang kita berikan Nah, dalam konteks organisasi pemerintah Wujud loyalitas seorang ASN dapat dilihat dari Pertama, komitmen pada sumpah atau janji Sebagaimana kita tahu bahwa sebelum menjabat Seorang ASN akan diminta untuk membaca sumpah Sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku Yang kedua, penegakan disiplin Yang ketiga, pelaksanaan fungsi ASN Yaitu sebagai pelaksanaan kebijakan publik Sebagai pelayanan publik Serta sebagai perekat dan pemer satu bangsa Dan yang terakhir, aktualisasi nilai-nilai Pancasila Dalam kehidupan sehari-hari Baiklah, kita memasuki pokok bahasan terakhir Yaitu adaptif Adaptif adalah karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup Untuk bertahan hidup Dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul Sejatinya, tanpa beradaptasi Akan menyebabkan makhluk hidup tidak dapat mempertahankan diri Dan musnah pada akhirnya oleh perubahan lingkungan Sehingga kemampuan adaptif merupakan syarat penting Bagi terjaminnya keberlangsungan kehidupan Mengapa harus adaptif? Adaptif ini sangat kita perlukan untuk Mempertahankan langsungan hidup di tengah berbagai tantangan Di antaranya perubahan lingkungan strategis Kompetisi yang terjadi antara instansi pemerintah Perubahan iklim Perkembangan teknologi Dan komitmen mutu Ada pun salah satu tantangan terbesar saat ini Yaitu dunia VUKA Yaitu dunia yang penuh dengan gejolak Disertai dengan penuh ketidakpastian Kerumitan Dan keambiguan Nah untuk menghadapi ancaman VUKA Kita bisa menggunakan kerangka kerja berikut Yang pertama hadapi volatility dengan vision Terima dan rangka perubahan sebagai bagian dari lingkungan kerja Yang kedua Hadapi uncertainty dengan understanding Berhenti sejenak untuk mendengar, melihat, dan memahami sekeliling Yang ketiga Hadapi complexity dengan clarity Komunikasikan secara jelas dengan tim kita Dan yang terakhir hadapi ambiguity dengan agility Dorong fleksibilitas, kemampuan beradaptasi, dan ketangkasan Nah berikut adalah kode etik adaptif yang bisa kita terapkan Yang pertama cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas Dan yang terakhir bertindak proaktif Nah dalam konteks organisasi Seorang pemimpin bisa membangun budaya adaptif dengan konsep dan strategi Sebagai berikut Yang pertama memahami landscape organisasi Yang kedua mendorong setiap individu untuk belajar Serta membangun jiwa kepemimpinan Menurut Dyer & Singh Mengungkapkan bahwa kolaborasi adalah nilai yang dihasilkan dari aliansi antara dua atau lebih pihak Untuk menjadi lebih kompetitif dengan mengembangkan rutinitas bersama Nah berikut adalah proses menjalin kolaborasi Yang pertama trust building dengan membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi Yang kedua melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh Yang ketiga komitmen terhadap proses Yaitu pengakuan saling ketergantungan serta keterbukaan terkait keuntungan bersama Yang keempat pemahaman bersama Mengenai kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan Dan yang terakhir adalah menetapkan outcome antara Selanjutnya yaitu kode etik atau panduan perilaku untuk mewujudkan sikap kolaboratif Yang pertama memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi Yang kedua terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah Dan yang terakhir menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama Oke kita memasuki subab kedua yaitu kolaborasi pemerintahan Irawan mengungkapkan bahwa kolaboratif governance adalah sebuah proses Yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance Berikut adalah faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi dalam konteks pemerintah Yang pertama kepercayaan Lalu pembagian kekuasaan Gaya kepemimpinan Strategi dalam manajemen Serta formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien efektif antara entitas publik Jika ada faktor keberhasilan Pasti ada faktor penghambat Nah berikut adalah faktor yang bisa menghambat keberhasilan kolaborasi dalam konteks pemerintah Yaitu ketidakjelasan batasan masalah Karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi Serta dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas Nah berikut adalah subab terakhir yaitu Hall of Government atau WOG Adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan Yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan Dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas Guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan Manajemen program Dan pelayanan publik Nah keuntungan dari Hall of Government adalah Outcomes Focus Berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai oleh KL sektoral masing-masing Yang kedua Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi Melainkan lintas instansi Yang ketiga Enabling yaitu pemerintah jadi lebih mampu menangani tantangan kebijakan yang kompleks Dan yang terakhir Strengthening Prevention Mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin bisa berkembang lebih jauh Nah berikut adalah Wujud praktik Hall of Government Yang pertama penguatan koordinasi antar lembaga Dengan mengurangi jumlah lembaga yang ada Sampai mendekati jumlah ideal untuk sebuah koordinasi Yang kedua Membentuk lembaga koordinasi khusus Yang terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian Yang ketiga Membentuk gugus tugas Yang merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal Dan yang terakhir yaitu koalisi sosial Yang merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!